kita ikuti dari awal mulsa di belah seperti itu diambil selang dripnya yang dulunya utuh diputus ada pun alatnya seperti itu katel sikit aja asal terluka jalur kemudian di lanji dilebarkan memakai manual ini peralatannya ini ini adalah paralon ukuran tiga perempat nanti dimasukin ke yang satu inci ini ya paralon plastiknya selang plastiknya ini jadi ini tempat masuk airnya ya jadi arahnya seperti ini arahnya seperti ini nanti tendangan air dari sini masuk ke sini kemudian dikendalikan mau kanan mau ke kiri itu seperti tadi terima kasih 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 Membawa seluruh Mengisi seluruh mulsa-mulsa yang ada ini Jadi dikehendaki Mana yang dikehendaki Jika ingin dibuka arah mulsa ke sana Tinggal buka yang ini Dan ditutup yang sebelah sini Nanti selanjutnya Akan diulas lagi Ini pintu utamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video tutorial ini Untuk pemula Yang sudah senior Yang tunggal guru ojongganggu Sama-sama mengais rejeki Sama-sama semangat Nah ini gambarannya seperti ini Ini yang ke arah kiri Untuk mengairi Nanti lahan yang di sana Dan yang ini untuk mengairi sebelah kanan Lahan yang di sana Ini yang ini Dari desa langsung Dari sungai langsung nanti Dan yang ini untuk Keluarnya nanti Rangkaian seperti ini lagi Yang di sebelah sana Ini yang di tengah-tengahnya sana lagi Kan ada dua jalur nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang satunya lagi di sana Wah nggak nampak lor Nah disana Ini cutnya super kuat lor Karena ini Selang induk ya Induk irigasi Harus super kuat Nanti ngepluk Kalau tak kuat Nah seperti ini lor Ini selang kedua Ada Dibagi tiga Satu hetar Dibagi tiga ruangan Jadi Ada Dua Irigasi pokok Yang tiga inci Nah ini selang Yang terakhir Selang irigasi yang pertama Tadi yang kedua ya Soalnya Di depan sana Adalah Sumber airnya Seperti ini Seperti ini rangkaiannya Dan ini menuju ke Sumber tenaganya Sumber airnya Dari sini Dari sini Dari sini Didarang oleh Deser Oleh Deser Deser Nah seperti ini Memakai T Karena di sana Nggak dibutuhkan lagi Maka di cut Dan yang ini untuk Pembuka nanti Nah ini jalur Menuju ke sungenya lor Sungenya jauh di sana Oke rangkaiannya Seperti itu tadi lor Nah ini yang dari sini Ini pas tengah-tengah Ke kiri Dan ke kanannya Sama Sama lebarnya Oke kita tes lor ya Kita cek Kita bunyiin deselnya Yang ada jauh di sana Di Dekat sungai Yang jika kemarau Di bendung tidak kering Untuk satu musim ya Seperti ini Ini selang Tiga inci Kemudian Mengarah Kesini lor Deselnya Ditaruh Di atas lor Agar kalau Meluap sungainya Tidak Terkenang Ini Pompanya Ini deselnya Karena ini jauh lor ya Sampai ke sana Ini cari desel yang tenaganya Mantep Ini Pompanya Ini Niaga Maretnya Niagara 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 Di Di Memakai Ini Yang lebih Kinclong lagi Sering Tidak Telan Tidak Taudah Tah Tidak Di depan itu lor Terima kasih telah menonton Terus lor Nah sudah sampai disini lor Ini lahan kita Dan di depan itu lor Di pertengahannya Nah disini lor Ini ditutup Kita cek di drippernya lor Sudah ngalir lor Kita tengok lagi lor Urutannya Disini Mulai disebar Ini dari arah desel tadi Masuk ke Masih irigasi induk Masuk ke sini T yang ini Untuk mengisi Ke arah sana lor Nah Ini masih ditutup lor Yang sini Jadi Pipa yang ini Yang berfungsi Wah Wanceng lor Memang tenaganya Ini semuanya Sudah aktif ya Semua dripper-drippernya Sudah aktif Nah ini Nah ini Nah ini Sambil menunggu Penyambahan disana lor Nah ini udah aktif semua lor Tuh di depan itu tempat penyambahan Oke pemasangan sudah sukses lor Katakanlah Dites sudah Sirkulasi dengan baik Demikian tadi lor ya Cara membuat irigasi Penanaman semangka Sistem kocor Nah disini Yang ini Golam pemupukan Itu arah ke sungai Dan ini lahan kita Oke Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya Serta ada inspirasinya Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum